Oh yo 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 welcome back teman-teman selamat datang kembali di Bali daikas apa kabarnya semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya Oke teman-teman saya ucapin terima kasih buat kalian yang sudah milih video ini ya sudah ngeklik video ini jadi tonton video ini sampai akhir karena apa Karena di episode kali ini kita akan mereview salah satu produk yang sudah ada di depan kita Yes ini adalah produk daripada Hot Wheel Reguler edisi daripada Audi Avan R2 tahun 94 teman-teman Oke kita mendekat dulu ya sip jadi ini masuk ke dalam jajaran HW Wagon ya teman-teman ya ini juga menjadi salah satu incaran kolektor di tahun 2022 Dikarenakan apa karena item yang saya pegang ini itu sebenarnya ada juga seri Super Treasure Hunt nya Oke tapi kebetulan yang saya pegang kali ini bukan Super Treasure Hunt teman-teman tapi ini yang reguler biasa Karena saya adalah salah satu juga daripada pencipta Wagon teman-teman jadi saya berpikir ya udahlah kita ambil aja Karena Audi Avan ini kan menjadi salah satu bagian dari HW Wagon Oke kita langsung review aja teman-teman daripada produknya ini sih cukup kece ya teman-teman ya Warnanya hitam Wagon pula wedeh keren ya Jadi kita akan mengulas lebih jauh lagi terkait dengan kemasannya teman-teman pasti sudah tau lah ya Kita langsung aja review dari produknya oke dia masih disegel teman-teman ya cuma sebenarnya sih agak sayang juga sih kalau dibuka ya Tapi ya enggak masalah saya juga penasaran juga kalau megangnya kayak apa sih daripada produk ini kita langsung aja ya Audi keren banget Oke kita buka ya teman-temannya saya ambil alat dulu oke kita buka dari sini Ini kegeser Sip kita keluarkan dari kemasannya wik keren Oke Wih mantap Oke ini deh teman-teman daripada seri HW atau Hot Wheel Wagon Audi Avan R2 Kita lihat dulu dari berapa sisi ya Jadi ini sisi bagian kiri teman-teman Oke ini sisi bagian depan sisi bagian kanan dan sisi bagian belakang Oke kita langsung review ya teman-temannya jadi kalau kita lihat ini hampir keseluruhan daripada bodi luar dan interior kolor dalam itu berwarna hitam teman-temannya jadi cukup mobilnya cukup misterius tapi keren teman-teman jujur aja ya keren banget ini ya tapi kita review dari posisi sebelah kiri teman-teman kalau kita lihat ini Dami lengkap ya teman-temannya karena ini berwarna hitam handle pintu juga dia berwarna hitam tapi lengkap ya untuk bagian daripada sisi kiri karena ini adalah setir kiri teman-temannya untuk pengemudinya itu dia lengkap berwarna hitam dan di posisi pengemudi ini kacanya enggak ada teman-teman jadi kita masih bisa melihat akses ke dalam ya walaupun sedikit agak gelap teman-teman pada sebelah kiri ini respionnya teman-temannya ya di sini ada spionnya terus handle pintu juga dia lengkap ya ada ya pada baris kedua ini juga pintu dia lengkap untuk Dami tapi kacanya tertutup Oke kita berani lagi ke bagian body teman-teman kalau di sini sih hitam ya polos sekali hitamnya nggak ada lagi embel-embel stiker atau apa ya semuanya gelap kita beralih ke bagian kaki-kaki teman-teman kalau kita lihat di bagian kaki-kaki ini bagian pelek ya atau rodanya dia berbahan plastik berputar normal ya ciri khas daripada Hot Wheels dan tentunya dia tidak bersuspensi tapi ini berputar normal ya transit pelaknya juga sesuka nih yes mantap Oke kita berani lagi teman-teman ke bagian depannya Oke kalau kita lihat di sini Dami lengkap ya di sini ada logo Audi teman-teman Oke terus di sini untuk di bagian lampu-lampu udah tetap ya lengkap Oke termasuk di sini kalau di bagian dummy nya ya atau apa namanya card nya kalau kita lihat di bagian card nya yes ini lampu-lampu utama Oke ini lampu utamanya yang di sini ini lampu sign teman-teman ya ini ada fog lamp di sini oke dan pada unit ini kalau kita lihat itu ada ya teman-temannya di sini lampu utama lampu sign kanan-kiri lengkap termasuk di sini ini juga ada dudukan flat ya kita bisa bilang tadi juga ada logo Audi di bagian grill dan ini semua berwarna hitam ya tapi untuk lampu ini dicat teman-temannya tidak berupa Mika kaca tapi dibuat sedikit dan seril mungkin Oke kita memperalih lanjut ke bagian kap mesin teman-teman kap mesinnya sih polos ya kalau kita lihat disini polos aja dia berwarna hitam terus kita naik ke bagian kaca-kaca ini bagian kaca utama dia bening sih kacanya sih benih eh enggak sih ini kacanya agak gelap ding iya ya warna-warna gelap gitu ya semi-semi gitu ya teman-temannya jadi kalau kita lihat di sini di bagian kaca utama itu dia ada dummy nya untuk wiper ada ya teman-temannya dia menyatu pada kaca utama tapi untuk bagian kaca yang besarnya di depan ini dia tidak ada lisbarnya tapi dia menyatu dengan pilar A di bagian kiri dan kanan oke oke lanjut kita ke bagian sebelah kanan teman-teman kalau di sebelah kanan seperti pada posisi yang di kiri hampir sama teman-temannya termasuk di sini adalah sisi daripada penumpang pada kaca depan ini ya sisi penumpangnya enggak ada dia bolong jadi kita masih juga bisa melihat akses kedalam kaca spion di sisi penumpang juga ada lengkap ya termasuk juga untuk dummy pintu pertama dan baris kedua ini juga ada untuk handle nya dan di baris kedua dia tertutup kaca juga rapat oke dan ini bahannya juga ban plastik berputar normal dan tentunya tanpa suspensi tapi dia bisa berjalan normal keren sih sip Oke kita lanjut ya ke bagian belakang Yes ini dia bagian belakang teman-teman kalau kita lihat damenya lengkap ya termasuk di sini ada lampu stopping kanan kiri aku sign kanan kiri lengkap termasuk ada logo Audi di sini ya kalau kita lihat sini dudukan flat juga dia ada ya tapi dia tidak ada tulisan berupa angka dan urutnya nggak ada Oke kita naik lagi ke bagian atas teman-teman di bagian kaca belakang ini dummy wiper dia ada ya oke disini terma ada semacam rooftop ya model rooftop ya semi-semi ya dia tipis aja teman-teman kalau dari searah samping baru kita bisa lihat kalau dari belakangnya agak-agak agak susah kita membedakannya tapi kalau dari arah sisi kanan atau kiri Yes ini kita bisa lihat kecil sih nyumpil di sini oke kita menang fokusnya Yes ini ya ini nyumpil sih Yes agak nyumpil sedikit di sini ya oke sip kita beralih ke bagian atas teman-teman jadi ini bagian daripada kap mobilnya ya atau bagian atapnya ya di sini juga dia berwarna hitam polos enggak ada dummy ada titik apa ya kita papa variasi atau mungkin nyesel cetakan dengerti juga oke di sini juga ada semacam dummy untuk meletakkan barang ya semacam roll itu ya roll bar gitu ya tapi dia menyatu dengan budinya teman-teman tidak berupa rollbar yang terpisah ya teman-temannya dia menyatu oke sip kita ke bagian bawah teman-teman kita lihat di posisi bagian base nya oke kalau di sini ada keterangan teman-teman Audi Avan R2 RS2 ya RS2 mid-in Malaysia copyright nya 2020 teman-teman ya sip ini dummy knalpot juga ada untuk bagian-bagian sasis juga lengkap ini berbahan plastik ya teman-teman ya berbahan plastik untuk bodi atas dia berbahan dan metal ya sebuah di atas buah ini terpisah cakep sumpah oke teman-teman review saya untuk kali ini untuk edisi daripada wagon Audi Avan RS2 ya tahun 1994 cukup sekian jadi menurut saya walaupun ini bukan terserhan teman-teman tapi daripada castingannya itu cakep bener ya cakep-cakep sekali ini teman-teman karena dia wagon ya teman-temannya saya salah satu daripada pengomor wagon jadi ini wajiblah untuk kita koleksi ya ya teman-teman saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke balidekes yang sudah ngeklik video ini terima kasih sudah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian ya jadi selalu dukung balidekes caranya dengan klik nombol like ya jempolnya itu di pencet teman-teman terus subscribe-nya jangan lupa dan loncengnya juga ingat di klik ya agar kalian selalu mendapatkan informasi update setiap balidekes mengupload video baru oke teman-teman doa terbaik saya buat kalian semoga semua ya semoga dalam kondisi sehat dalam kondisi prima dan selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang terpenting adalah rezekinya juga dilancarkan teman-teman Oke sampai jumpa lagi di video balidekes berikutnya ya Oh ya kalau kalian punya saran atau mungkin kritik atau saran mungkin masukkan kalian mau di review unit yang mana ya kalau saya nanti ada unitnya akan saya usahakan untuk kita review barang-barang teman-teman Oke terima kasih sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya dadah semangat ya